Oke teman-teman, kembali lagi di channel ini, di channel Mr. Mini Oke, di video kali ini saya akan membagikan sedikit tutorial yaitu cara merubah tampilannya Cara ini yaitu merubah tampilan, merubah tampilan karakter kalian Yang asalnya karakter ini menjadi karakter hewan, villager, atau monster Kalau di video sebelumnya, video sebelumnya yang sudah lama Itu saya cara menaiki semua hewan, villager, dan monster Kalau di video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara merubah tampilan dari karakter biasa menjadi semua monster, semua villager, atau semua hewan Kalian bisa ubah tampilan Bahkan tampilan menjadi naga atau menjadi kolosus juga bisa ya Sebelum ke videonya, langkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini Supaya aktif terus channel ini ya, supaya gak mati Oke, langsung kita ke videonya Oke, di video tutorial kali ini kita hanya memanfaatkan pertriggeran ya Memanfaatkan pertriggeran yaitu yang ada di pojok kanan atas Nah, disini nih, trigger Disini misalnya kalian ingin memakai salah satu monster disini Atau salah satu hewan yang ada disini ya Saya akan mencobanya menjadi Bormen aja ya Saya akan mencoba menjadi Bormen Nah, Bormen itu yang ini Aduh, kepanasan ya Waktunya saya akan ubah dulu ke sore hari Oke, sudah tidak kepanasan Nah, jika kalian ingin tampilan kalian menjadi dia Kita ke trigger Yang ada di pojok kanan atas yang tadi Kita trigger baru Nah, event Eventnya Kita tambahkan dulu eventnya Yaitu Pemain Klik mahluk ya Klik mahluk nih Kalian mau klik block atau klik mahluk Silahkan ya Terserah Tapi saya sarankan untuk klik mahluk aja Nah, sudah ya Ini eventnya Klik mahluk Terus syaratnya Syaratnya kita ke mahluk Nah, penentuan jenis ya Disini ada penentuan jenis Oke, kita klik Yang oranye Makhluk di event Kita ganti Jadi target mahluk di event Oke, sudah jadi biru Terus tipe mahluknya Tipe mahluknya Kita klik mahluk Bormen ya Jadi disini saya akan pilih Bormen Yang tadi Nah, ini nih Bormen Oke Terus gerakannya Kita ubah tampilannya menjadi Bormen Pemain nih Ada pemain Ke bawah Merubah tampilan pemain Nah, kita ubah tampilannya menjadi Bormen ya Gudang template Terus monster Ada Bormen disini Ada Bormen Oke Nah, syaratnya Target mahluk di event Ia Bormen Ya, kalau kalian Syaratnya diganti Menjadi pantom Bukan Bormen ya Nanti kalian harus Mengklik pantom Supaya bisa jadi Bormen ya Jadi gak sesuai Maka saya sarankan Untuk syaratnya Kalian pilih Bormen aja Supaya nanti kalian klik Bormen Berubahnya kalian menjadi Bormen Supaya sesuai ya Oke, disini sudah jadi Jadi triggernya seperti ini Kalian boleh screenshot dulu Supaya gak pusing Karena gampang ya Kita ke mode bermain langsung aja ya Oke, sudah ke mode bermain Kita ke rang ketiga Supaya bisa melihat Merubah tampilannya Oke, sekarang kita pukul Bormennya ya Kita pukul Oke guys Sudah berubah menjadi Bormen Tapi disini Bormennya hitam anjir Bormennya hitam nih ya Kita coba ke tampilan pertama anjir Dia pake Serigala Kita ke Kita ubah dulu ke tampilan pertama Nah, tampilan pertamanya jadi seperti ini Bormen Bormen lawan Bormen Selain Bormen, kalian juga bisa merubah diri kalian Menjadi villager Menjadi hewan Dan monster ya Sekarang saya akan mencoba Merubah tampilan menjadi kolosus ya Yang besar Atau naga Boleh Tapi saya disini akan mencoba menjadi kolosus saja Supaya lebih besar Kalau masuk ke mode bermain lagi Tampilannya menjadi beda ya Tampilannya menjadi diri sendiri lagi Kalau mau merubah tampilan harus ke mode survival Oke Nah disini saya akan ubah Gerakannya Saya akan ubah Di gerakannya saya ubah Merubah tampilan permain Permain Dari Bormen menjadi Menjadi kolosus Ada nih kolosus Nah kolosus Ada kolosus kuno yang berdiri Dan ada kolosus kuno yang duduk Dan ada juga naga Saya akan berubah jadi kolosus saja ya Yang berdiri Oke Kolosus kuno Ketika nanti saya klik Bormen Karena syaratnya Bormen Karena syaratnya target makhluk di event Iya Bormen Jadi nanti saya akan klik Bormen Dan merubah tampilan Menjadi kolosus ya Kita ke mode bermain Oke Saya akan pukul Bormennya Menjadi kolosus Oke Anjir Wah Gak terlalu kelihatan ya Oh Parah emang Kita coba Bono Oh anjir Supaya kolosusnya kelihatan Saya akan mencoba Makan kue beras Supaya menjadi kecil ya Oke Lumayan kecil nih Jadi kolosusnya lumayan kelihatan ya Gak split tadi Mantap Oke teman-teman Mungkin segitu dulu saja Untuk video kali ini Jika tutorialnya kurang jelas Atau tidak work Kalian boleh Comment saja ya Di video saya Di video ini Oke Jika kalian suka dengan video tutorial kali ini Jangan lupa untuk like Comment Share Dan subscribe channel ini Supaya aktif terus Upload terus channel ini ya Oke Sampai jumpa di next video See you Sampai jumpa di next video 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 Sampai jumpa di next video